Info Terkini Info Terkini Persembahan PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara Komisi 6 DPR RI mengapresiasi kinerja keuangan PT PLN Persero di bawah pimpinan Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima pada rapat dengar pendapat antara Komisi 6 DPR RI dengan PLN di Jakarta Rabu 3 April 2024 Arya mengatakan pihak yang memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh PT PLN Persero dan juga atas capaian bisnis perseroan sepanjang 2023 serta mendorong PLN memastikan ketersediaan, keandalan, dan ketahanan energi listrik termasuk meningkatkan layanan kepada pelanggan melalui inovasi dan transformasi bisnis yang berkelanjutan Senada dengan Arya, anggota Komisi 6 DPR RI Evi Tanur Santi menilai sebagai BUMN, PLN kini telah mampu memperbaiki kinerjanya sehingga menghasilkan laba yang terus meningkat dari tahun ke tahun Evi juga meminta kepada PLN untuk tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kinerjanya khususnya dalam menghadirkan listrik di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T Demikian info terkini Persembahan PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.